Intro Hei yut sama gun Seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Serta jaga kesehatan kalian Karena wabah ini masih belum berakhir Akhirnya pada chapter kita kali ini Kembali memperlihatkan bagaimana lanjutan Pertarungan puncak Onigashima yaitu Pertarungan Luffy melawan Kaido Sadisnya di chapter kali ini Luffy kehabisan tenaga dan benar-benar di kalahkan lagi oleh Kaido Luffy terkena pukulan yang sangat amat telak Dan membuatnya terkapar tidak berdaya Jadi bagaimanakah nasib Luffy Dan bagaimanakah cara selanjutnya Luffy Untuk mengatasi Kaido dan menendangnya Dari pulau Wano Kuni Minggu ini kita dikejukan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1042 Yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik Di antaranya adalah X-Drake yang kembali bangkit Dan bersiap untuk menghajar boss dari CP Zero Tak kalah seluruhnya juga pertarungan lanjutan Antara Luffy dan juga Kaido Kedua belah kubu mesing-masing saling menyerang Dan menggunakan teknik baru kepada lawan mereka Nah tragisnya Luffy benar-benar di kalahkan ketiga kalinya oleh Kaido Dan pada chapter kali ini Luffy pun terdesak Oke jadi dalam video tampungan kali ini Tampungan akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap Mengenai isi dari One Piece chapter 1042 Yep namun sebelum kita masuk ke pembahasannya seperti biasa ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya Juga sudah terima kasih banyak dan bersiap dan nakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter 1042 kita kali ini diberi judul Pemenang Tidak Perlu Alasan Judul pada chapter kali ini mungkin merujuk kepada pertarungan Luffy dan juga Kaido Yang dimana terfokus kepada Kaido yang memang adalah pemenang pada chapter ini Luffy benar-benar sudah tidak berdaya Dan Kaido tentunya tidak perlu alasan untuk mengapa dirinya menang Karena dia memang adalah seorang Yonko yang berkuasa dan berhak untuk menang Pada chapter kita kali ini tentunya kita mendapatkan sampul lanjutan pada chapter sebelumnya Yang dimana pada sampul kali ini adalah volume 6nya Ovan memanggul buku Finsmoke di pundaknya Dia akan meninggalkan pulau kakao menuju pulau Wolkik Melalui cermin dari brule yang ada di sebelahnya Nah sesaat dia pergi ini Ovan pun terlihat bingung pada puding yang masih berada di kota coklat Halaman pertama memperlihatkan lantai satu ruang bawah tanah Kastilonegasima Di sana ada X-Drake dalam bentuk hibridanya telah menikam bos CP Zero dari belakang dengan pedangnya Bos CP Zero memuntahkan darah dari mulutnya Bos dari CP Zero berkata Katakan padaku mengapa kau melakukannya Drake Drake menjawabnya Ini keadilan ku Kemudian bos CP Zero ini pun iri padanya Tiba-tiba bos CP Zero bergerak dengan kecepatan tinggi dan melepaskan diri dari pedang X-Drake Dia kemudian menyerang X-Drake dengan menggunakan sea gun Menusukan jaringnya ke tenggorokan X-Drake Kemudian halaman terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke ibu kota bunga Di sana orang-orang sedang menyelesaikan persiapan untuk kapal langit Nah Toko sendiri sudah menyiapkan kapalnya Toko berkata Terbang semoga keinginanku tercapai Lanjut sekarang panel terpotong kembali dan sekarang kita ke atap Kastil Daryonegasima Di panel ini Luffy terlihat terus memukul Kaido dengan pukulan berkecepatan tinggi Kaido berhasil mengerti salah satu dari pukulan Luffy dengan kanabonya Namun dengan segera setelah itu Dia menerima tiga pukulan lagi tanpa bisa menghentikan pukulan itu Kaido berkata Serangan ini melengkung, ini begitu menyakitkan Mengingat sifat permain karet Gerakan seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi Meskipun Luffy disini diserang Namun Kaido menatapnya dengan percaya diri Kaido pun berteriak disini kesakitan Berhenti, sakit Dan tiba-tiba Kaido masuk ke dalam mode Amei Jogo Mode Amei Jogo ini adalah mode menginginkan cinta mabuk Atau Craving Love Drunk Mode Nah saat Luffy menunjuk wajahnya, Kaido mengadipkan mata padanya dan menyentuh bibirnya membuat wajah seksi Luffy pun sangat marah disini Luffy berkata Apa ini cok? Kaido menjawabnya Tidakkah kau pikir hanya kau yang bisa melihat masa depan? Namun tiba-tiba Kaido bergerak dengan kecepatan tinggi dan berhasil melarikan diri dari pukulan Luffy Kita pun bisa melihat Kaido telah berubah menjadi bentuk naga dan dia menggerakkan tubuhnya seperti Luffy Menggerakkan tangannya ketika dia menggunakan Gear 4 Ini artinya dia bisa meniru kemampuan dari Luffy Dia dapat mengubah arahnya sesuka hati dengan sangat amat cepat Kaido lantas masuk ke mode baru lagi Yaitu Nuzubito Jogo Nuzubito Jogo adalah mode mencuri mabuk atau stealing drunk mode Nah kemudian dia mengikit Luffy dengan sangat amat keras Luffy pun kesakitan Kaido memasukkan Luffy ke dalam mulutnya dan terbang menjauh dari Onigashima Luffy pun menunjuk Kaido dalam mulutnya untuk mencoba melepaskan diri Luffy berteriak Dia memakanku, lepaskan aku Nah setelah terbang sedikit Kaido pun berhenti dan menatap Onigashima Dia kemudian membuka mulutnya dan menembakkan Robert langsung ke Luffy Luffy pun tidak bisa mengelak Serangan ini pun mengenai Onigashima dan menembus seluruh pulau dan juga kastil Kita pun bisa melihat bagaimana Robert ini melewati panggung utama Dan berada di antara Yamato dan Momonosuke di dasar pulau Robert ini menyapu Luffy melalui seluruh Onigashima Namun dia akhirnya bisa lolos darinya ketika sinar Kaido menembus seluruh pulau Luffy berubah menjadi bentuk bondsman dan terbang kembali ke tempat Kaido berada Luffy berkata, sialan kau Kaido Berapa menit lagi waktuku Ini adalah gear keempat terakhir Dan aku tidak punya waktu lagi Aku tidak bisa kalah Kaido mencoba mengingit Luffy lagi Tetapi dia menghindarinya dan terbang di atas Kaido Luffy pun terlihat berbicara kepada Kaido saat dia mempersiapkan serangan berikutnya Luffy berkata, selama kau disini Orang-orang dari Wano Kuni tidak akan bisa minum bahkan air sekalipun Lalu Luffy bersiap dengan teknik Gomu Gomu no! Kaido menjawabnya Aku tidak peduli kau berada di pihak siapa Orang-orang Wano Kuni merasa nyaman dengan kegalahan Negara ini penuh dengan orang lemah yang cinta damai Dan juga kematian yang sangat terhormat Tapi mereka semua hanyalah pecundang yang mencoba mencari alasan atas kegagalan mereka sendiri Luffy menjawab Tutup mulut Mukaido Samurai itu kuat Kaido menjawabnya Kuat? Atau hanya pura-pura kuat? Pemenang tidak perlu alasan Kau tinggal memilih yang mana Nah sementara mereka berbicara Kaido menyiapkan Bolo Bert lainnya Namun Luffy menyerang lebih dulu Luffy menggunakan teknik Over a Gong Gun Disini terlihat Luffy memukul Rahang Kaido dengan pukulan yang begitu kuat Bolo Bert Kaido meledak di mulutnya sendiri Setelah serangan Kaido jatuh ke tanah Luffy pun berlari ke arah Kaido untuk menyerangnya lagi Luffy berkata Belum Aku harus melanjutkannya selama aku bisa menggunakan gear keempat ini Nah tiba-tiba Saat Luffy menyiapkan serangan berikutnya Kaido dalam bentuk hybridanya menyerang dengan kecepanan penuh Kaido menggunakan teknik baru yang disebut Hauru Haki Kaido memukul Luffy dengan versi Raimi Haki yang ditingkatkan Luffy jatuh ke tanah dengan mata kosong dan mulai mengeluarkan uap dari mulutnya Namun Luffy ini terlihat menutup mulutnya mencegah gear keempatnya ini dinonaktifkan Kaido menatap Luffy Matanya berbentuk spiral Kaido masuk ke dalam mode Satkuriku Jogo Satkuriku Jogo adalah mode membunuh mabuk sampai teler Atau yang bisa disebut killing spree drunk mode Nah sesaat itu pun Luffy bangkit dan bersiap menyerang lagi Kaido juga bersiap menghadapinya Luffy berkata Satu serangan lagi Jika dia tidak kalah dengan yang ini Maka aku yang akan kalah Kaido menjawabnya Hah kemarilah bocah Nah tiba-tiba kita pun bisa melihat si Piziro nongol Berlari ke area tempat mereka bertarung Boss si Piziro ini melompat dan meraih bahulangan Luffy yang akan dia gunakan untuk menyerang Kaido Luffy dan juga Kaido pun kaget dengan kehadiran dari cucungguk si Piziro ini Kaido terlihat sangat amat kesal dengan penampilan dari boss si Piziro Dia tidak bisa berhenti Nah pada saat ini pun Kaido ingat ketika dia memukul Oden 20 tahun yang lalu Kenangan ini pun dari sudut pandang Kaido Wajah Oden dan Luffy bisa dibilang hampir sama disana Kita sampai di panel terakhir yang memperlihatkan halaman ganda yang luar biasa Kaido dengan brutal memukul Luffy dengan menggunakan tanah bunya menggunakan Hauzoku Haki Hauzoku Haki mengenai tubuh Luffy secara langsung Luffy tidak bisa memilah diri berkat gangguan dari boss si Piziro Boss si Piziro berhasil menjauh tepat pada waktunya Sehingga pukulan dari Kaido tidak mengenainya sama sekali Dan chapter 1042 pun ditutup dengan ekspresi Kaido setelah memukul Luffy yang sangat memilukan Luffy terluka parah dan mengeluarkan banyak sekali darah It's so sad nakama Overall chapter kali ini benar-benar luar biasa Seruan pertarungan yang semakin panas antara Luffy dan juga Kaido masih saja berlanjut hingga detik ini Yang unik dari chapter ini adalah bagaimana Luffy yang akhirnya mengalah lagi ketiga kalinya melawan Kaido Segala macam cara dan upaya sudah Luffy lakukan dan Luffy keluarkan guna untuk menjatuhkan Kaido dari tahtanya menjadi seorang Yonko Pertanyaan mendasarnya bagaimanakah sebenarnya cara dari Luffy ini akan mengalahkan Kaido nanti Tambahkan punya satu poin menarik cara yang akan Luffy lakukan untuk menjatuhkan Kaido nanti Dan menjadi hal yang mengemparkan pada chapter selanjutnya Kita mengetahui bahwa Luffy ini kalah ketiga kalinya melawan Kaido Nah pada saat posisi Luffy kalah pertama kali Dia terlihat kalah dengan tender bagua milik Kaido Kekalahan pertama kalinya ini secara tidak sadar Dia pun bisa menguasai kemampuan hausoko haki tingkat lanjut Nah beralih ke kekalahan Luffy yang kedua Yang dimana kita bisa melihat bahwa dia terjatuh dari pulau Onigashima ke bawah laut Nah pada saat kekalahan Luffy yang kedua ini pun Dia secara tidak sadar menggunakan voice of all things yang dimana terlihat pada saat dia terjatuh Nah dengan konsep tema yang Tambahkan katakan tadi Dimana pada saat Luffy kalah dia pun mengetahui atau mempelajari sesuatu yang baru Bagaimana juga konsep ini akan berlanjut ke kekalahan Luffy yang ketiga kalinya Yang dimana pada saat kekalahan ketiga ini pun dia pun menguasai sesuatu yang baru juga Yup Tambahkan menduga bahwa kekalahan ketiga ini akan memicu konsep awakening dari buah iblis Gomu Gomu Numi akan terbentuk Ini pun mengakhiri kekalahannya selama ini dan akan menjadi counter attack yang diawali dengan bangkitnya kemampuan awakening dari buah iblis Gomu Gomu Numi Konsep ketiga kekalahan Luffy ini memang sudah udah jinsir rencanakan dari awal Karena memang gap antara power Kaido dan juga Luffy akan terlihat disini Luffy memang harus secara bertahap untuk kalah melawan Kaido Untuk yang dimana nanti akan menyeimbangkan kekuatan mereka berdua pada sisi final battle-nya nanti Oke jadi bagaimana bentuk dari awakening Luffy nanti? So tentunya kita akan bahas dalam video kita selanjutnya ya Karena durasi dalam video ini nanti akan terlalu panjang Jadi tentunya kita akan bagi saja Yup mungkin itu saja yang tampaknya bisa jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita yaitu chapter 1042 Dan ingat untuk informasi tambahan penting lainnya Di minggu depan rilis seperti biasa alias tidak gelibur Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya Dan semoga video ini membuat kalian terhibur Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton